Ketua KPWRI Hashim Ashari, anggota KPWRI B.T. Epsilon Idrus, Muhammad Afifudin, Algus Melas, Idhan Holik, bersama Sekretaris Jenderal KPWRI Bernard Termawan Sutrisno, hadir memenuhi Undangan Rapat Kerja Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Selasa 24 Mei 2022. Pada kesempatan ini, Hashim memaparkan persiapan penyelenggaraan mulai dari rancangan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu, serta rencana kebutuhan anggaran pemilu tahun 2024. Bahwa pemilu akan di, istilahnya pemilu 2024, tetapi senyatanya kegiatan akan dilakukan atau dimulai pada tahun 2022 ini. Di Undang-Undang Pemilu ditentukan bahwa tahapan pemilu itu harus sudah dimulai paling lambat 20 bulan, terhitung dari pemungutan suara. Kalau kita sudah menetapkan hari pemungutan suara itu adalah hari Rebu, tanggal 14 Februari 2024, maka kalau dihitung mungkul 20 bulan itu jatuhnya adalah 14 Juni 2022. Jadi kurang dari sebulan lagi kita sudah mulai tahapan pemilu. Hanya saja peraturan KPU ini belum final karena finalisasi jangan tentu rapat dengan pendapatan kerja dengan DPR masih menunggu di jatuhnya dan muka-muka pada akhir bulan ini. Di akhir rapat, Fahrul Razi selaku Ketua Komite 1 DPDRI membacakan 5 kesimpulan dari rapat kerja ini. Pertama, DPDRI mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan KPUI dan Bawaslu RI. Kedua, KPU dan Bawaslu diminta agar dapat berkonsultasi dengan DPDRI untuk mewujudkan kesetaraan dengan peserta pemilu lainnya. Ketiga, Komite 1 DPDRI mendorong KPUI dan Bawaslu RI untuk mengupayakan kenaikan besaran honor dan santunan bagi badan FHOP. Keempat, Komite 1 DPDRI mendorong KPUI dan Bawaslu RI mengembangkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaran pemilu dan pemilihan serentak 2024. Terakhir, KPUI dan Bawaslu RI agar dalam menyusun regulasi penyelenggaran pemilu dan pemilihan di daerah-daerah khusus, memerhatikan kekhususan yang diatur oleh undang-undang kekhususannya. Terima kasih telah menonton!